Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Khalid Noval Saat ini saya dan keluarga Pengen berkeliling kota Bantalan Di malam hari raya Idul Adha Pada suasana masih PPKM teman-teman semua Suasana masih PPKM Masih belum meredah Oke teman-teman saksikan terus video ini Sampai selesai Saya akan mengajak teman-teman berkeliling kota Bantalan Di malam hari raya Idul Adha 1442 Hijriah Saat ini hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 Jam 19.30 Ini suasana kota Bangkala Kita sudah melewati rumah sakit Sarifah Amba Meratu Ebu tadi Di sebelah kanan jalan Seperti yang teman-teman lihat suasananya Rame Semoga Kita semua selalu dalam lindungannya Dan selalu diberikan kesehatan Semoga Setelah Hari raya Idul Adha Kasus COVID-19 di kota Bangkalan khususnya bisa meredah Dan juga buat semua wilayah Semua daerah di Indonesia Juga Semoga Meredah Dan Bisa hilang Dari Bumi kita tercinta ini COVID-19 nya Oke kita sudah sampai Jalan Trunojoyo Ini kita belok kiri Kana satu arah Suasana Baru turun hujan tadi sore Jadi Agak dingin Di luar Buat teman-teman yang belum subscribe Saya mohon untuk tekan tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa selalu update Apabila ada video terbaru Atau info terbaru Di channel saya ini Saran serta masukan Bisa teman-teman tulis di kolom komentar Karena saran dan masukan dari teman-teman Sangat bermanfaat Buat perkembangan channel saya ini Suasananya masih ramai Walaupun memang gak serami Seperti biasanya Seperti Hari raya-hari raya Sebelum Pandemi ini Ini wilayah pasar Sengkol katanya Orang bakalan pasar sengkol Gak ngerti juga Kenapa dinamai pasar sengkol Semoga aja kita gak sengkol-sengkolan Di depan ini sudah ada Lampu merah Sebelum alun-alun Kita sudah hampir Hampir nyampe alun-alun Teman-teman Oke Lampu hijau Ini di depan alun-alun Kota Bangkalan Biasanya Kalau seperti sebelum-sebelumnya Nanti jam 8 Lampu jalan dimatikan semua Ini ada patroli Patroli polisi Apa ya? Jual gambing Oh Orang jual gambing Oke Ini kita di area alun-alun Kota Bangkalan Dan di depan itu adalah Masjid Angung Kota Bangkalan Suasananya lumayan rame Walaupun memang gak serame Seperti biasanya Seperti saat Malam-malam Idul Atta Sebelum Pandemi Karena memang Sekarang ini Masih dalam Pemberlakuan PPKM Jadi untuk Sholat Idul Atta Mungkin Dibatasi Agar tidak Terjadi kerumunan Kita sudah Nyampe Lampu merah Setelah alun-alun Bangkalan Teman-teman Kita betulkan dulu Kameranya Oke Lampu hijau Kita jalan lagi Lalu lintas Lumayan rame Lampu hijau Oke teman-teman Kembalilah kita Sama-sama berdoa Agar pandemi ini Cepat berakhir Agar Kita bisa Melakukan aktivitas Seperti Biasanya Normal lagi Kita bersilaturahmi Bersama teman-teman Bersama keluarga Karena memang Di masa pandemi ini Silaturahmi kita itu Terbatas Kita lebih banyak Diam di rumah Karena memang Dari pemerintah Dianjurkan untuk Diam di rumah Menghindari kerumunan Menghindari kerumunan Sebentar lagi Sebentar lagi kita akan Sampai di Area Pasar Senin Daerah Pasar Senin Kita pelan-pelan saja Mati jalan Kita sampai di Lampu Merah Pasar Senin Biasanya dulu Sebelum pandemi Kalau malam hari raya Entah itu hari raya Idul Fitri Atau Idul Adha Di kota-kota Di Kota Bangkalan Atau sampai ke Desa Di daerah Bangkalan Itu mengadakan Takbir keliling Takbir keliling kota Sekarang Dengan adanya Pemberlakuan PPKM Takbir keliling Dilarang Karena memang Untuk menghindari Kerumunan Dan untuk Mengurangi Rantai penularan COVID-19 Takbir Menggema Di Masjid Cenenan Terima kasih ini kita di depan stadion gelora bangkalan stadion gelora bangkalan sepi banget teman-teman biasanya stadion gelora bangkalan di halaman depannya selalu rame sekarang jadi sepi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagian sudah dimatikan lampu jalannya teman-teman karena pas jam 8 nanti lampu jalan semua dimatikan jadi aktivitas warga berhenti ini di depan kantor webcap bangkalan oke teman-teman kita puter balik aja di depan karena memang hampir jam 8 malam kita juga gak boleh melintasi jalanan kota saat jam 8 malam ke atas kecuali tenaga kesehatan TNI dan Polri yang sedang bertugas ini lampu jalan sudah mulai dimatikan di daerah depan SMA 2 bangkalan kita masukkan kita masukkan oke teman-teman semua begitulah suasana kota bangkalan pas malam hari raya idul adha 1442 hijriah sampai disini dulu video dan informasi kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan perlindungan oke teman-teman saya akhiri video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton